Rumah Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian di Komplek Polri Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Rabu pagi sudah bersiap menerima rombongan anggota DPR. Tenda sudah berdiri, keamanan perumahan diperketat. Rencananya hari ini, pukul 1 siang, Komisi 3 DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke rumah Tito. Kunjungan ini adalah bagian dari rangkaian seleksi calon kapolri. Komisi 3 DPR RI akan berkunjung ke rumah calon kapolri Komjen Pol Tito Karnavian pada siang ini dan selain melakukan kunjungan kerja, Komisi 3 akan melihat bagaimana interaksi Tito bersama para keluarganya, kerabatan dan juga lingkungan sekitar, dan faktor ini akan juga dinilai oleh DPR yang akan nantinya dibawa ke fit and proper test yang akan dilakukan pada esok hari. Setelah mengunjungi rumah Komjen Tito, Komisi 3 akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri ini pada Kamis besok. Jika tak ada halangan, Kamis malam akan diambil keputusan apakah DPR menyetujui Komjen Tito Karnavian sebagai kapolri. Sementara hasil uji kelayakan dan kepatutan ditargetkan akan disampaikan pada sidang paripurna pada tanggal 28 Juni 2016. Semua fraksi-fraksi sepakat mendukung fit and proper dilakukan sebelum hari raya. Karena kita menyadari pasal 11 Undang-Undang Kepolisian itu mengisaratkan kita harus menjawab surat presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 20 hari. Bagi keluarganya di Palembang, Komjen Tito Karnavian adalah sosok pemimpin bijak, tegas, dan penyayang terhadap keluarga. Sang ayah pun berharap penilaian Komisi 3 DPR terhadap putranya objektif dan transparan. Keluarga Tito Karnavian pun ikhlas apapun hasil dari uji kelayakan itu. Jurulnya harus ke itu, ya kami akan mendukungnya. Selasa malam, Komisi 3 telah mengundang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas untuk meminta rekam jejak Tito. Hasilnya, tiga lembaga tersebut menyatakan tidak ada masalah atau catatan khusus terkait Tito. Komjen Pol Tito Karnavian diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.